yang selanjutnya adalah kita menanyakan kenapa JPU langsung mengaminkan ketika putusan keluar yang selanjutnya kita menanyakan kenapa JPU melakukan banding di luar masa tengah banding dan itu aja Polisi pemerkosa mahasiswi di Banjarmasin resmi dipecat ditulis oleh Emry Santa di laman Detik News Bripka Bayu Tantomo resmi dipecat dari kepolisian pelaku yang diduga memperkosa mahasiswi magang fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat itu resmi dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Pemecatan oknum polisi yang sebelumnya bertugas di Satuan Res Narkoba Polresta Banjarmasin itu dilakukan dalam upacara khusus di halaman Mapolresta Banjarmasin Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022 Upacara itu disaksikan Wali Kota Banjarmasin Haib Nusina Perwakilan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dosen dan mahasiswa BEM Fakultas Hukum ULM serta sejumlah tokoh masyarakat Bripka Bayu Tantomo diperlihatkan kepada publik dalam upacara itu pemberhentian tidak dengan hormat oknum polisi ini mendapat perhatian masyarakat yang menyaksikan dari luar halaman Mapolresta Bayu Tantomo resmi berstatus warga sipil setelah pelepasan seragam Polri dalam upacara PTDH yang dipimpin oleh Kapolresta Bes Banjarmasin Kombes Pol Sabana Amarto Sumito Usai upacara, Kapolresta Bes Banjarmasin memberikan kesempatan pada Bayu Tantomo untuk menyampaikan permohonan maaf pada institusi maupun korban dan keluarga Kepada rekan Polri, jangan tiru perbuatan saya ini perbuatan tidak baik dan siap menanggung risikonya, kata Bayu Terlebih kepada korban, dia juga menyampaikan maaf karena telah membuat hidup yang bersangkutan hancur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton